Hai, tau gak sih? Ada yang baru loh dari Benings Indonesia. Betul banget! Ini dia solusi aman skincare-an untuk para ibu hamil dan menyusui paketan dasar Mother's Edition dari Benings Indonesia. Apa sih keunggulan dari paketan dasar Mother's Edition ini? Paketan dasar Mother's Edition dibuat dari 100% bahan alami yang aman dipakai oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Selain itu, kandungannya cocok banget untuk kulit wajah yang sensitif dan juga tidak membuat iritasi ataupun ketergantungan. Betul, seribu betul! Jadi para ibu hamil dan kalian yang punya kulit sensitif, bisa menutrisi kulit wajah kalian dengan tampil glowing tanpa perlu khawatir, guys. Cara dapetinnya gampang banget. Kalian bisa langsung beli melalui mitra-mitra Benings Indonesia terdekat di kota kalian. Wah, gampang banget! Gak sabar! Benings Indonesia! Oke, Oprah Squad. Hari ini kita udah kedatangan dua bintang tamu. Ada Adrian atau yang biasa dipanggil Iyan dan Mama Ugai yang belum lama ini viral banget nih di sosial media karena ternyata Iyan baru ketemu setelah 16 tahun terpisah sama ibunya ya. Oke, bisa diceritain gak? Kalian perasaannya gimana sih pas akhirnya bisa ketemu setelah 16 tahun berpisah? Dari Mama dulu? Iya. Kalo Mama, perasaan Mama udah dicampur senang, bahagia. Kayak gimana perasaan Mama, sedih pun juga ada. Itu aja. Kalo Iyan gimana perasaannya? Kalo dari Iyan juga sih kayak, ya senang udah pasti ya. Sedih juga ada. Ya Alhamdulillah lah bersyukur bisa ketemu Mama lagi. Bisa ketemu Mama lagi. Ya, Iyan Alhamdulillah bersyukur banget bisa ketemu Mama. Jadi ini pertama kali kalian berdua muncul di podcast ya? Iya, baru pertama kali. Ardian sendiri gimana sih pertama kali pengen cari sosok Mama? Ceritanya gimana? Karena awal cerita itu, Iyan kayak ada yang ngeganjel aja mungkin ya. Kayak ada yang kurang di diri Iyan. Kayak, Iyan apa gitu yang kurang. Nah, Iyan itu baru tau di umur hampir umur 5 tahun. Ternyata Iyan punya Mama, punya Mama kandung. Ternyata yang di sana itu Mama tiri. Nah, dari situ Iyan kayak mulai nyari-nyari, nyari-nyari Mama, nyari-nyari tentang Mama, nyanya saudara Iyan, dan hasil pun nggak ada hasilnya gitu. Cuma dikasih tau, alamatnya itu di pancuran emas. Nah, mulai dari SMK, jaman SMK Iyan, Iyan udah hampir ada 3 kali nyari-nyariin Mama ke pancuran emas itu, nanya ke RT, ke RW, ke warga-warga juga udah nanya, tapi nggak ada. Nggak ada hasil ya. Akhirnya Iyan mutusin kayak, di Tangerang kan ada abot TNG. Itu semua tentang Tangerang itu ada di sana itu. Nah, kenapa Iyan nggak cari di daerah Depok? Nah, Iyan cari di IG nggak ketemu, nah di Facebook lah, di info Depok itu Iyan posting nama Iyan, Adrian Merdiansa, nama ibu juga, nama bapak aku juga. Dan di situ juga aku terangin foto akunya dan nomor teleponnya aku. Nah, dari situ itu, mungkin ada komenan-komenan yang nggak enak ya. Kayak mungkin ada salah satu komen yang kayak, aku kayak gimana ya, sedih aja sih, ngedengernya itu sedih. Satu komennya itu, aku tahu kenal Maryati, kata dia. Tapi, tiga hari yang lalu itu udah meninggal. Nah, dari situ itu kayak, masa iya sih belum ketemu Mama? Tapi, udah nggak ada. Nah, dari situ Iyan kayak, oh mungkin orang lain dah, Iyan optimis aja untuk nyari Mama. Akhirnya ada salah satu yang nelfon Iyan, ternyata keluarga Iyan dari bibi Iyan. Nelfon Iyan, kayak nangis-nangis, nanya dulu kan ya, ini Adrian Merdiansa bukan? Terus Iyan jawab, iya. Kenapa ibu? Terus kata dia itu, masih nggak percaya ini Iyan gitu. Soalnya udah 16 tahun, nggak tahu kemana, dan Iyan nyari, mungkin Iyan nyari Mama, Mama juga nyari Iyan kan. Iyan nggak tahu. Ditanyalah sama bibi, ternyata kan bibi yang nanya itu, nelfon Iyan. Coba lihat foto bapaknya, dikasih tahulah foto bapaknya. Dan di situ bibi itu sama nenek aku, kayak nangis-nangis. Yaudah, dari situ dikasih share lognya, dikasih WA-nya Mama. Dulu WA-nya Mama itu nggak ada WA-nya, Mama ya? Nggak ada WA, ya akhirnya aku kontek-kontekan itu sama bibi. Dikasih share log, aku ke situ, aku ketemu sama Mama. Oke. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yuk Viti, gimana Iyan waktu cari alamat Mama. Terus si. Ya. Tahu alamat ini nggak ada? Oh, iya. Dari sini ke bawah nih, nanti webferi. Nah itu rumahnya, dekat begini kali. Terus ya, Tia. Gimana katanya? Di pinjir tali. Nyadi ya kali ya? Ada orang duduk. Kita tanya dulu. Iya. Nah, mana apa ya? Mana ya? Di bawah. Saya. Kamu siapa ini? Ini dia, Mama. Yang mana ya? Yang anak Mama. Senyur ku alat. Emang? Papanya siapa namanya? Papanya, Cuendan. Cuendan. Selalu bersama. Lalu bersama. Selama meninggalkan nanggunganku. Selama meninggalkan nanggunganku. Ya, sempat Mama juga putus asa waktu Mama nyari-nyari Rian. Mama kerja. Hasil kerja Mama duitnya habis untuk nyari-nyari Rian. Kesono kemarin. Pertama awal dia dibawa dari umur 4 tahun itu, sempat Mama ngojek. Ngojek, hasil ngojek. Mama kumpulin, Mama cari. Belum lama tuh hilangnya, baru sekitar hampir setahun. Mama cari dari ngojek dulu itu. Habis ngojek udah selesai, Mama cari. Nggak ketemu ke rumah uangnya dari dia. Dari bapaknya, kakak dari bapaknya. Sempat nyari Mama. Ngomong bahwa si Rian ada di sini nggak? Gua nggak tahu jawabnya dari kakaknya, dari bapak nyarian ini. Dia nyari kemana lagi? Sedangkan punya uang segitu-gitunya. Besok kumpulin lagi, sempat diajak kerja. Di suatu tempat kayak teh, kayak event-event kayak gitu. Yaudah, Mama lakuin. Jadi habis susul ke kampungnya lah. Mama susul ke kampung. Pas di kampung pun hasilnya nihil. Di sekolah-sekolahan Mama cari, nggak ada pulang dengan sedihnya Mama. Setiap Mama cari, selalu hasilnya nol. Ketika ampe neneknya nanya, Dok ketemu, Ti? Belum. Sama gitu. Gimana keluarganya, cerita gini-gini nggak? Nggak tahu, semuanya nggak ada yang tahu. Saya juga pas tanah digusur itu tuh sempat ketemu lagi nggak sama anak saya. Itu doang. Tapi untung ada teman-teman yang selalu nyepot-nyepot saya. Gaya, sabar. Cuma untuk sabar. Nanti juga anak laki lo nyari. Itu doang. Tetep di pikiran seorang ibu, dari seorang ibu nggak mungkin bisa dengan ikhlasnya, dengan sabar-sabar. Kalau ada punya duit, langsung Mama cari. Selalu nyari Rian ke Sonok kemari. Ampe neneknya ikut cari. Dibawa. Bawa nyari Rian. Soalnya dulu Uyutnya juga pun sempat. Nggak ketemu. Udah meninggal akhirnya. Kalau neneknya untung masih ada pas Rian nyari Mama. Udah nggak kuat sama Mama. Untuk kalau nyari Rian. Hasilnya nol. Hasilnya nol. Kenapa bisa terpisah waktu itu Mama sama Rian? Mama punya masalah sama mantan suami Mama. Masalahnya Bapaknya Rian sama orang lain. Dan Mama nggak mau untuk di... Apa ya? Untuk dimadu Mama nggak mau. Akhirnya Rian dibawa. Itu setelah saya... Lagi kerja di Pelaminan. Pelaminan berapa ini... Adik saya ngomong... Tik, anak lu dibawa sama Bapaknya. Saya bilang... Yaudah biarin. Nggak apa-apa. Saya bilang gitu kan. Saya pikiran itu... Saya pikir untuk... Diajak mainnya pulang lagi. Ternyata nggak pulang-pulang lagi. Diajak... Nggak pulang-pulang lagi. Sehari, dua hari. Saya ngomong... Kok nggak pulang-pulang ya? Ya. Dia bilang gitu kan. Kok ini nggak pulang-pulang? Seminggu sampai ini. Baru saya cari tuh. Rumah saudara dari Bapaknya ini. Ternyata nggak tahu dimananya. Setelah itu nggak ada. Sampai sekarang nggak ketemu. Baru ini si Rian yang nyari. Baru. Sama suami... Pas ketemurian ya ketemu. Cuman ya. Ya baik sih. Saya juga nggak mau cari masalah ribut apa gimana. Ya nggak yang udah-udah bagi saya. Yan sendiri waktu umur 4 tahun kenangan apa sih yang paling diingat dulu waktu sama Mama? Mungkin di umur 4 tahun nggak banyak ingetan ya kaya. Karena mungkin masih kecil juga. Cuman ingetan Yan itu. Pas kecil itu Yan. Kayak cuman inget rambutnya Mama. Ciri-ciri badannya Mama. Udah itu doang. Dan Yan cuman inget. Di kebun. Antara kebun pohon rambutan atau apa. Di pohon-pohonan gitu. Yan main mobil remote. Dan disitu disuapin sama Mama. Cuman itu doang yang inget. Di waktu umur 4 tahun. Mama sendiri waktu Yan kecil apa yang paling diingat? Bagi Mama. Iya. Dia kalau masih kecil itu. Kalau punya makanya. Dia kalau punya kemauan harus. Dia kalau punya kemauan harus. Nah ketika dia makanya dia dibawa bapaknya. Ya saya yakinnya. Ibarat kata bapaknya terlalu sayang sama dia. Sedangkan apapun dia yang minta. Pasti diadain. Itu aja. Minta apapun dia. Selalu harus. Mainan seperti apapun. Yan waktu pertama ketemu sama Mama. Itu sampai sujud cium kaki Mama kan. Iya. Itu gimana? Doa-doa Yan selama ini atau gimana sih perasaannya? Kalau perasaan mungkin. Kayak campur aduk aja sih Kak. Sumpah disitu sedih ada. Seneng ada. Bisa. Ama Mama gitu. Yang Yan rasain itu kayak. Bersyukur banget loh. Udah. Apa ya. Dari sekian lama. Bisa ketemu Mama lagi itu udah. Ya jalannya mungkin ya. Gak tau juga sih. Ya. Yan sedih. Bahagia. Seneng. Campur aduk semua itu rasa. Itu ada disitu semua. Setelah udah ketemu sama Mama. Ayah bilang apa ke Yan? Setelah ketemu Mama. Ayah Yan. Ya mungkin ya. Mungkin udah tau juga. Dan Yan itu. Orangnya gak mau kayak. Yaudah deh kalau emang kagak ini. Gak ngabarin gitu. Sampai sekarang. Gak ada kabar. Gak kabar-kabaran. Tapi selama ini. Ayah emang. Nyembunyiin sosok Mama kandung Yan. Atau gimana ceritanya? Kalau kesitu sih kurang tau juga sih. Yan juga kan. Gak tau problem Mama sama Bapak itu kayak gimana. Yaudah Yan kayak. Yang seperti Mama bilang. Kalau Yan mau ketemu ya. Ada kemauan. Ya Yan harus Yan. Kejar gitu. Dari. Kalau dari Bapak sih. Sayang sama Yan sayang. Yang biasa layaknya keluarga aja. Tapi kan namanya anak mungkin ya. Ketemu kurang-kurang-kurang apa ya. Ada yang kurang di hidup Yan gitu. Kalau belum ketemu Mama. Tapi pernah coba tanya gak sama Ayah. Mama di mana gitu. Atau kenapa Yan gak boleh ketemu. Pernah sih coba nanya itu di waktu SD. Yan sayang SD itu Yan nanya kayak. Mah. Eh Pak. Mama tinggalnya di mana sih. Terus kayak Bapak itu kayak. Gak usah nanya. Bapaknya. Ini Mama yang ini ada. Gak usah nanyain Mama yang gak ada. Mungkin gak tau juga sih. Yan kayak. Ya udah deh. Daripada nanya-nanya lagi kan ke Bapak. Yaudah Yan mendingin cari sendiri. Sekarang berarti Yan tinggal sama siapa? Alam Mama. Udah tinggal satu rumah. Udah gak sama Ayah sama Mama Tiri? Kalau Yan kadang-kadang netral aja sih Kak. Ya kadang kesono. Kalau emang pengen kesini ya kesini. Ya netral aja sih. Kesana kesini. Susah juga sih. Ya mau digimanain lagi kan harus imbang. Antara Mama sama Bapak juga. Ya itu orang tua Yan gitu. Gak ada. Apa ya. Rasa mau kesono-kesono aja. Gak kayak yaudah netral aja gitu. Mama sendiri. Sampai sekarang masih ada perasaan kesel gak sih sama mantan suami? Kesel sih pasti ada. Kesel pasti ada. Kenapa? Seorang ibu dipisahkan. Gitu aja. Ya saya sih pengennya baik-baik aja ya waktu sebelum kejadian seperti ini nih. Ilangnya Rian. Ya maksud dibawa-dibawa ya dengan pamitan gak masalah. Gitu aja. Mama sendiri sekarang sudah berkeluarga lagi atau gimana? Sempat berkeluarga tapi bisa lagi. Dapet satu. Sekarang setelah Yan ketemu harapannya apa? Harapan Yan sih sebenarnya sih kayak kayak mungkin dengan keadaan sekarang kayak mungkin pengen aja ngebahagiain mama. Ngangkat derajat mama insya Allah kalau emang ada rezekinya ya mungkin ya. Ya harapan Yan sih pengen bikin mama bahagia aja pas ketemu Yan. Cuma itu doang. Kedepannya mama selalu dukung untuk Rian aja yang terbaik buat Rian. Mama gak aneko-neko yang penting yang Rian gak sombong. Selalu ingat sama yang di atas. Itu aja. Yan boleh ucapin kayak kata-kata terima kasih mungkin selama ini atau doa-doa Yan selama ini yang belum sempet diucapin buat mama. Buat mama terima kasih udah ngelahirin Yan kayak Yan bersyukur punya mama. Mama yang kuat yang ngadepin masalah. Bisa sendiri. Yan mendengar perjuangan mama nyari Yan itu sedih sih. Pokoknya mama sehat-sehat terus. Mama bahagia. Semoga ketemu Yan sama. Semoga ketemu sama Yan bahagia. Intinya mama selalu sehat aja sih. Amin. Mama sendiri ada permintaan maaf mungkin untuk Yan karena selama 16 tahun belum sempet membesarkan dan merawat Yan. Mama minta maaf banget. Emang mama gak bisa membesarin Yan dengan kasih sayang. Iya mama ke Yan. Dan gak sepenuhnya sekolah yang Yan. Yang mama minta maaf yang gak bisa membesarin Yan dengan tangan mama sendiri. Jadi mama minta maaf sama Yan. Maafin mama ya. Iya gak apa mama. Bukan salah mama juga kok. Oh iya nih ma. Yan punya hadiah kecil buat mama. Semoga mama seneng. Semoga. Ya intinya mama seneng deh. Dengan hadiah kecil yang Yan kasih buat mama. Amin. Di buka aja gak apa-apa. Yan disitu aja kan. Iya. 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 Ini buat mama. Sinta. Mau gak seneng gak? Iya makasih ya A. Gimana mama perasaannya dapat hadiah skill dari Iyan Makasih banget bahagia mama Udah disenangin sama Rian Mama gak bisa ngomong apa-apa Udah gak senang Peluk lagi yang membuat mama Udah gak senang ya Udah nangis Iyan maafin Cuman dia kecil ruang kok Dari Lian ya Terus nangis ya Oh ya, ada, ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!